Halo Talavers! Seluruh umat manusia udah sewajarnya mengidam-ngidamkan perdamaian di atas bumi yang mereka pijak. Tanpa kekhawatiran berlebih akibat perselisihan di berbagai negara, membuat negara Swiss hidup di negeri bagaikan surga. Makanya negara ini disebut-sebut negara paling netral di dunia. Gak heran kalau banyak organisasi dunia yang berkantor pusat di negara ini. Sebut saja WHO, WTO, Palang Merah Internasional alias IFRC, bahkan FIFA sekalipun. Kendati demikian, Swiss bukannya hidup tanpa kekuatan militer. Meskipun gak gahar-gahar amat, setidaknya negara netral ini mempersiapkan kemungkinan terburuknya bila mana harus berperang. Dengan pasukan sebanyak 144 ribu personel, para tentara itu bakal menggadaikan nyawanya untuk menjaga perdamaian negaranya. 120 ribu berasal dari personel cadangan dan sisanya menjadi personel aktif. Ya, personel segitu banyaknya mengantarkan negara isolasionis ini menduduki peringkat ke-44 dalam perengkingan kekuatan militer dunia di Global Firepower. Tapi, kira-kira gimana ya kalau ada negara yang dengan berani mengusik perdamaian yang udah dijaga sejak dulu? Apa negara ini bakal diem aja? Udah jelas enggak dong? Kalaupun ada negara lain yang berani mengganggu, Panglima mereka bakal dengan sigap menurunkan 8.356 unit kendaraan lapis baja yang akan diisi puluhan bahkan ratusan pasukan bersenjata. Kalaupun itu belum cukup, masih ada 380 unit tank bakal maju di garda terdepan untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Di barisan armada perang itu, kita bakal ngeliat Leopard 2 yang menjadi tank tempur utama yang akan membumi hanguskan target dalam waktu sekejap. Mereka mendatangkan tank hebat ini dari negara Jerman yang sejatinya bertetangga dengan negara ini. Tanpa rasa gentar sedikit pun, corong meriam utama tank ini akan memuntahkan misil berukuran 120 mm yang dapat meratakan target dalam radius nyaris menyentuh 10 km. Belum sempat berkoordinasi ke pangkalan untuk meminta bantuan, para target udah lebih dulu dihujani 4.750 peluru dari dua buah mulut senapan mesin berukuran 7,62 mm yang terpasang di tubuh Leopard 2 ini. Kalaupun musuh mengangkat sebuah RPG untuk diluncurkan ke tank ini, Leopard bakal dengan mudah menepi serangan itu. Semua ini berkat kubahnya yang menggunakan baja multi-layer. Bahkan serangan meriam 125 mm pun gak akan mempan dibuatnya. Musuh bakal kabur nih gara-gara melihat kehebatan alutsista milik negara ini. Namun tanpa musuh sadari, meskipun mereka kabur sekalipun, tank ini bisa mengejar hingga radius 550 km dengan kecepatan maksimum 72 km per jam. Kemampuan itu didapatkan dari mesin dieselnya yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 1.479 horsepower. Kemampuan sehebat itu harus dibayar Swiss dengan harga 5,74 juta USD atau setara 84,9 miliar rupiah per unitnya. Bergeser ke matra udara, negara ini juga cukup serius menjaga rasa damai yang didapatkan masyarakatnya. Pasalnya, para gerombolan musuh akan diserbu 41 unit helikopter yang terbang di langit negara yang dijuluki sebagai tax heaven ini. Kalaupun nantinya helikopter itu gak mampu membendung kekuatan musuh, Panglima Angkatan Udara akan mengerahkan 3 unit pesawat misi spesial yang akan dikawal oleh 45 unit pesawat latih untuk ngasih pelajaran ke personel-personel lawan. Belum sempat menghela nafas, mereka malah didatangi ratusan lebih penerjun payung bersenjata yang diangkut sama 16 unit pesawat transportasi militer milik negara ini. Bahkan, mimpi buruk semakin mencekam bagi musuh bila mana 43 unit jet tempur udah lalu lalang di langit-langit negara ini. Mungkin beberapa musuh masih menganggap remeh jet yang diterbangkan negara federal ini. Sampai mereka benar-benar ngeliat McDonnell Douglas Hornet yang berasal dari negeri Paman Sam. Kalau udah ngomongin persenjataan Amerika, kita percaya alutsista ini udah yang terbaik dari yang terbaik. Pasalnya, dengan senjata mesin berkaliber 20 mm yang tertanam di badan jet ini, musuh akan dihujani peluru sebanyak 578 putaran dalam sekali pengisian. Meskipun beberapa alutsista nggak mempan dibuatnya, tapi kalau dihantam roket berukuran 70 mm dan 127 mm ini, sekuat apapun persenjataannya bakal hancur lebur diserang sama si Hornet. Namun, seringnya ketika beberapa jet sudah meluncur, musuh sudah sepatutnya mengerahkan jet andalan mereka juga. Sayangnya, jet besutan Amerika Serikat ini dengan mudah menjatuhkan jet lawan dengan rudal untuk pertarungan udara ke udara. Walaupun pertarungan akan diusik dari darat oleh personel musuh, Semua akan tersia-sia sesaat setelah mereka dihantam oleh ledakan rudal untuk target darat. Untuk memastikan para musuh sudah tumbang karena rudal tadi, sang pilot akan menjatuhkan misil bom agar misi yang diberikan oleh Panglima Perang terselesaikan. Bahkan, kalau saja si pilot ditugaskan untuk menenggelamkan kapal musuh yang mendekat di daerah teritorial negara, Jet ini dengan mudah menunaikan tugasnya berkat rudal anti kapalnya. Tapi, kemungkinan terburuk di medan perang akan terus menghantui jet ini. Contohnya, disasar oleh artileri roket. Hanya saja, karena kecepatan maksimum jet milik Swiss ini mencapai 1.915 km per jam, artileri otomatis bakal kesulitan mendeteksi targetnya. Bahkan, kalau untuk melancarkan serangan balik ke negara lain, jet tempur ini mampu menempuh jarak sejauh 3.330 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Kehebatan itu bisa terrealisasikan berkat dua buah mesin jet turbofan-nya yang sangat gesit. Ya, dengan kemampuannya yang mematikan, burung besi cepat ini dijual dengan harga 29 hingga 57 juta USD atau setara 429 hingga 844 miliar rupiah per unitnya. Seharusnya sih, negara ini bisa lebih kuat lagi, bahkan bisa membekali tiap matra dengan persenjataan paling mematikan di dunia. Pasalnya, negara ini gak punya angkatan laut yang udah pasti mengurangi anggaran biaya militer dan bisa lebih fokus membenahi kedua matranya. Lah, kok bisa negara sekelas Swiss gak punya angkatan laut? Ya, alasannya yang paling mendasar tentang mengapa negara ini gak nyiapin kekuatan militer di sektor laut, karena nyaris seluruh wilayah negara ini adalah daratan. Itu pun mereka dikelilingi beberapa negara besar seperti Italia, Austria, Jerman, dan juga Perancis. Kan gak lucu kalau kapal perang mereka ditaruh di daratan? Dengan begitu, negara ini hanya mengeluarkan dana sebesar 5,9 miliar USD atau kalau dirupiahin mencapai 87,4 triliun rupiah per unitnya. Biaya segitu akan disalurkan ke para personel dan juga perawatan ataupun pembelian alutsista baru. Anggaran segitu mungkin bisa ditingkatkan lagi karena sejatinya negara netral gak berpihak ke siapapun alias gak punya sekutu. Tapi kerennya negara ini aman-aman aja sih berkat kenetralannya. Saking netralnya, beberapa organisasi seperti PBB sering menjadikan Swiss sebagai tuan rumah. Emang nih si paling netral? Sejarah kekalahannya melawan Perancis menjadi penyebab kenapa mereka tidak berpihak ke siapapun sampai hari ini. Dengan begitu, negara ini gak akan melakukan ekspansi ataupun ikut dalam peperangan. Bahkan untuk membiarkan negara lain menggunakan jalur wilayahnya maupun mengirim tentara bantuan, udah pasti dicegat. Terima kasih telah menonton!